Halo selamat datang ke channel saya lagi pada pagi hari ini hari ini saya mau masak-masak saya jarang masak-masak hari ini saya mau kongsi satu resepi yang biasa-biasa yang simpel saja kita ikut kita punya cita rasa masing-masing lah kan jadi hari ini saya mau masak nasi goreng lah dan bahan-bahan yang saya perlukan di sini seperti biasalah kita gunakan bawang merah yang telahpun dihiris dan juga ini bawang putih ya di bawang putih dan saya menggunakan bunga kantan sebab saya ini memang peminat ini aroma bunga kantan lagipun ada pokok di luar sana lepas itu saya guna sayur bayam sayur bayam dan semestinya nasi putih yang sudah pun masak masih panas-panas dan selanjutnya saya gunakan ini tomium paste oke tomium paste lagipun saya memang peminat tomium juga ini oke dan saya campur menampaknya ini menampaknya 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 ini apa ini fried fried fish with salted black beans dia bilang biasanya tiada cili tapi ini ada cili nah ini yang produk baru lainnya ini dia punya cili kayak saya sudah hancurkan apa ini sadin ikan ini dan saya gunakan cukup rasa hari ini saya tidak guna garam saya tidak guna ajinomoto sebab ini sudah cukup rasa tidak perlu lagi ditambah-tambah dan seterusnya semestinya minyak untuk menggoreng saya guna ini minyak cap pisau sebab saya kehabisan stok itu olive oil jadi sekarang saya mau panaskan kualik dulu saya gunakan panaskan kualik kita tunggu sehingga kualik betul-betul kering simpel saja oke nampaknya kualik sudah kering kita simpan sedikit minyak untuk menggoreng walaupun guys ini yang potable tapi apinya sangat panas apinya sangat cepat untuk memasak ditambah pula dengan kualik yang nipis dan oke nampaknya kualik sudah panas saya masukkan dulu bawang kedua-dua bawang putih dan merah nah gambar itu bunyi bunyi minyak bunyi menggoreng oke saya letakkan sedikit tomiampis itu bergantung pada selera kita ikut jumlah akwadipinasi yang ada kalau terlalu besar kita kecilkan sedikit terusnya kita masukkan ikan sadin fried fish yang ada kacang-kacang yang sudah pun dihancurkan oke kecil-kecilnya kita masukkan bunga kandang bunga kandang seterusnya nasi minyak sampai mau terbatuk dengan adanya ciwi jadi sudah pedas sedikit sampai terbatuk sedikit kita gaulkan nasi sehingga betul-betul bercampur dengan bahan-bahan yang dicemis tadi hancurkan nasi yang masih beketul supaya nampak rata oke kita masukkan sayur siya memang pabinat sayur ha sayur bayam yang pastinya mengandungi banyak vitamin masuklah kalsium bayam ini pun di dalam memasak lembut saja sekejap sekejap saya dimasak ini oke yang terakhir kita masukkan serbuk cukup rasa tak perlu banyak-banyak ya kita gaulkan lagi dengan api yang kecil kita tunggu dulu sayur bayam layuk nah kita tengok inilah dia nasi goreng yang saya letakkan dengan tomiampis ikan yang dicampur dengan apa itu kacang hitam sekejap lagi saya akan angkat warnanya akan hitam di kanan sebab ikan sadin yang ada mengandungi kacang kan dia warna hitam so nasi gorengnya pun begitu juga oke saya rasa dulu saya pesetis dulu dia rasa dia cukup tidak dengan perasa terakhir hmm 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 oke dia dia adalah satu miang dia ada rasa itu ikan sadin yang mempunyai pecan hitam siap dan inilah dia hasil yang saya masak sebentar tadi kalau kamu mau tes kalau kamu mau tahu bagus atau tidak serasi dengan kamu punya cita rasa bisa atau tidak kamu boleh try ini pun dipenuhi bahan ringkas saja keluarkan dulu masuk dalam bekas dan terima kasih lah kalau sudi menung dan kalau kamu boleh coba jangan lupa like juga share kamu taste dulu kamu try masak oke ka tidak oke baru kamu komen terima kasih sekali lagi ka naman nonton jumpa lagi di video akan datang